Ibarat jadinya kalau kalian hidup di dataran yang tinggi, bahkan dikelilingi oleh pegunungan yang bersalju. Ya, aku sebut tempat ini sebagai pegunungan Himalaya. Karena di sini kemanapun kalian berjalan, kalian akan ditemani oleh gunung-gunung yang sangat tinggi. Di video kali ini, aku dan temanku berusaha bertahan hidup selama 100 hari di dunia yang dingin ini. Dan setiap kali kalian mencoba main ke kedalaman yang lebih dalam, kalian pasti akan bertemu dengan Skulk Area yang dimana itu adalah tempat munculnya Warden. Ya, Warden adalah makhluk yang cukup merosakan di versi kali ini ya. Dan kalau kalian beruntung, kalian akan menemukan NCN City sebagai tempat yang penuh harta karun. Tapi di situ juga cukup mencekam karena area itu gelap banget. Bahkan banyak penjaga yang cukup merosakan di sana. Penasaran dengan apa yang aku lakukan di 100 hari kali ini? Mungkin langsung aja kita berpetualang. Let's go! Di hari pertama, ini adalah pertama kalinya aku menginjakan kaki dan terbangun di area dataran tinggi dan juga banyak penggunungan yang tertutup salju. Dan seperti biasa, di sini aku ditemani oleh teman penambah kesulitanku yaitu Mas Delo. Kalian bisa lihat sendiri Mas Delo lagi ngelakuin tarian kematiannya ya. Dan oke, pokoknya seperti itulah cara Mas Delo menyambut kalian ya. Dan sekarang kita akan mulai petualangannya. Pertama-tama saat biasa kita akan melakukan hal legend yaitu mengambil blok sejuta umat. Lalu aku jadikan sebuah papan untuk membuat meja kerja. Dan akhirnya aku bisa membuat peralatan yang sangat epic. Lalu kulanjut lagi menambang pohon untuk persediaan kayuku. Dan gak jauh dari tempat sepawan, aku menemukan sebuah gua. Di sana aku mengambil beberapa blok batu sebagai upgrade untuk peralatanku yang baru. Lalu aku juga menemukan or pertama aku yaitu besi. Di sini untung banget Mas Delo lagi bikin pickaxe jadi kita gak berebut ya. Lalu aku juga menemukan batu bara untuk membuat pencahayaan biar hidup kita tuh gak gelap banget gitu ya. Dan di situ juga aku berpikir di hari pertama itu gak enak banget kalau kita langsung mining. Jadi aku putuskan untuk menjelajih terlebih dahulu dunia ini barangkali kita dapet sesuatu yang epic ya kan. Gajah dari sana aku menemukan pohon kayu cemara. Ya kayu cemara ini adalah pohon yang paling aku suka jadi aku gak akan lewatin pohon ini. Lalu di situ Mas Delo malah asik-asik berenem salju ya kan sampai ke dingin kayak gitu loh. Parah banget gak ada kerjaan ya kan. Tapi karena keliatannya asik bisa bergetar kayak gitu aku pun ikut berenem sama Mas Delo. Jadi terhasut kayak gitu loh ya. Bahkan di sini Mas Delo main nyelam-nyelam aja coba ya. Parah banget langsung masuk ke alam bawah sadar kayaknya. Lalu aku juga berburu beberapa domba sebagai persediaan makanan. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi. Dan pada saat sampai di ujung gunung, aku melihat gunung yang lebih tinggi. Bahkan di tebingnya itu banyak banget biji besi loh. Bernantakan banget kayak mukanya Mas Delo ya. Di situ aku berencana untuk kesana karena aku juga penasaran sama apa yang ada di puncaknya. Aku pun mulai mendekati gunung itu sambil balapan mendaki sama Mas Delo. Bahkan seperti biasa kita berebut ore kan. Setelah itu Mas Delo lagi sekarat malah mabar sama tukar petasan lagi ya. Dan akhirnya dia kalah adu mekanik. Sambil menunggu Mas Delo kembali, akhirnya aku sampai di puncaknya. Yang kayaknya ini adalah tongkrongan dripstone ya. Kan di sini banyak banget dripstone dan juga biji besi. Lalu gak lama dari situ, tiba-tiba aku disarain banyak monster sampai sekarat. Dan di sini Mas Delo udah dateng bukannya bantuin lagi ya. Malah lempar-lempar bola es gak jelas banget pas dulu nih. Tapi untungnya aku bisa memakan dulu lima zombie untuk menahan lapar. Dan setelah itu aku membuat tungku untuk memasak makanan. Sambil menunggu di sini aku ditemani oleh banyak mob. Bahkan Mas Delo gak kapok-kapok mabar sama creeper ya kan. Gak tau kenapa dah. Bestie kali ya. Di hari kedua, kita mulai memasak ore yang kita dapat. Dan akhirnya aku juga bisa upgrade lagi PKX ku ke besi. Lalu aku pergi ke puncaknya karena penasaran ada apa aja yang ada di atas sini. Dan ternyata cuma ada bawat tuan yang tertutup salju. Ya karena kita butuh ore yang lainnya juga, mungkin aku harus turun ke dataran yang lebih rendah ya. Sebelum itu aku membuat full set armor besi dulu. Lalu kita pun melanjutkan eksplorasi lagi. Dan sampai di ujung gunung, aku menemukan sebuah gua yang sangat besar. Baru juga masuk, di situ kita mulai dengan gebuk-gebuk perjamaah ya kan. Lalu kita pun mainin ore yang ada. Dan juga membuat kasur. Tapi di sini aku lupa Mas Delo gak punya wall untuk membuat kasur. Ya alhasil kita harus begadang. Bahkan Mas Delo malah mengurung diri batu lagi yang ngejelas banget dah. Di hari ketiga, kita pun melanjutkan kembali perjalanan ke arah kakak. Sambil berjalan seperti biasa, aku mencari biji-bijian untuk pertanian ku nanti. Setelah itu aku menemukan Reiner Portal. Tapi isi chestnya cukup merosakan ya. Parah banget dah. Gajar dari situ aku menemukan hal aneh, yaitu menemukan bangunan yang mengapung. Dan ternyata benar, aku menemukan sebuah village di bawah kaki gunung. Ini epic banget, parah. Apalagi ada yang di tebinya juga dong. Lalu di sini aku melakukan hal yang wajib dilakukan oleh petualang, yaitu membawa oleh-oleh yang ada di village ini ya kan. Seperti blok jerami. Lalu blok labu juga. Dan di sini masih dulu baik banget loh, malah ngerapin isi chestnya. Tapi pinter juga sih, masih dulu kayaknya maling sambil pre-stail ya. Di hari keempat, di hari itu aku membantu panen pertanian villager. Mengurus hewan pertanian, mencoba belajar bercocok tanam di wall seperti ini kepada villager. Ini sesuatu yang langka sih. Dan juga membantu menutup pasir minggu karena sekarang bukan hari minggu ya. Lumayan juga wallnya nih. Setelah itu aku menelihat sebuah lubang aneh. Dan ternyata itu adalah sebuah gua raksasa. Dan ini masih dulu gak buat bener dah dorong-dorong gak jelas sampai aku terbang kayak gini loh. Ngapain coba? Setelah itu aku menyimpan barang-barangku terlebih dahulu. Lalu mengambil air untuk turun ke gua yang tadi. Dan baru juga masuk masih dulu udah didatengin banyak fansnya dong. Mungkin karena bajunya samaan kali ya. Jadi disangka saudaraan gitu loh. Lalu di gua ini aku menemukan dripstone raksasa bahkan menuhin isinya. Lalu aku juga menemukan tongkrongan kristal. Setelah itu masih dulu pergi ke kedalaman dan menemukan sebuah ruangan yang lebih besar lagi. Disana juga ada skulk area tapi masih aman lah ya karena ukurannya kecil. Seperti biasa disana aku menjinakan dulu makhluk-makhluk ini. Lalu membuat base sementara untuk berlindung karena peralatanku udah rusak. Dan gak lupa juga melakukan penyucian makhluk yang terkena ajaran sesat. Setelah itu kita pun mining beberapa ore. Bahkan aku juga menemukan diamond pertamaku. Setelah itu aku gak sengaja ngebangunin si bocil cepuk. Tapi untungnya itu baru pertama kali jadi masih aman lah ya. Aku pun langsung menyegel makhluk merosakkan itu dan membunuh kawanannya. Lalu aku mencoba mining lagi. Bahkan aku juga menemukan dungeon zombie. Pantes aja dari tadi zombie banyak banget ya. Tapi disini aku pengennya dungeon skeleton sih. Lalu kita berdua pun menjelajahi area yang lebih dalam. Disana kita harus pelan-pelan karena kalian bisa lihat sendiri banyak banget si bocil cepuk ya. Aku pun mencoba menyegel mereka dan iseng ku injek aja. Karena masih aman lah ya bapaknya juga belum baik juga ya kan. Setelah itu aku buat cangkul untuk melakukan hal yang satisfying. Lalu mining lagi. Dan setelah semuanya udah cukup aku pun ambil semua barangku dan kembali ke permukaan. Di hari ke-11 hari ini aku kembali berpetualang sendiri karena visinya Mas Lilu tiba-tiba rusak ya. Gak tau kenapa ada banyak banget masalah di hidupnya. Dan barang-barangku juga ada sebagian di Mas Lilu lagi. Tapi yaudah gak apa-apa lah ya. Lalu baru juga mau keluar seles petasa tiba-tiba muncul depan muka dong. Bikin jamser aja masih pagi ya kan. Setelah itu aku pun berpemintaan kepada villager dan juga iron golem karena disitu aku harus melanjutkan kembali petualangan. Di perjalanan seperti biasa aku mengumpulkan biji-bijian dan juga mengumpulkan kayu untuk membuat rumahku nanti. Kesokan harinya aku berencana untuk mencari lahan yang bagus untuk rumahku. Jadi aku kembali berjalan di kaki gunung pertama yang aku temukan. Bahkan aku juga jadi perasaran sama gunung yang disebelahnya ini. Aku pun mencoba naik ke atas. Dan pada saat di puncaknya aku menemukan lembah yang dikelilingi pegunungan. Ini keren banget sumpah dah. Aku pun berencana untuk membuat rumah di area itu. Tapi kalian bisa lihat sendiri disini lahannya berantakan banget loh. Lalu gak jadi dari situ akhirnya aku menemukan lahan yang bagus untuk rumahku. Kesokan harinya aku lihat disini cuma ada beberapa pohon aja. Daripada harus keluar dulu untuk mencari kayu aku pun melakukan revoisasi di tempat ini. Setelah itu aku melihat hewan yang terlantar. Karena kasihan aku pun mencoba membuat kandang yang cukup simpel. Lalu mencoba mengiring mereka menggunakan gandum. Sampai masuk ke rumah barunya. Dan jangan lupa untuk berkembang biak. Selanjutnya aku menemukan satu-satunya mata air yang kayaknya ini air suci deh. Langsung aja disitu aku langsung membuat pertanian pertamaku. Hari ke-14 aku berencana untuk membuat cobblestone farm karena aku kekurangan cobblestone. Aku ambil beberapa cobblestone lagi untuk membuat bangunannya. Lalu ke atas gunung untuk mencari dua air untuk membuat infinity water. Setelah itu langsung aja aku mulai merapikan lahannya. Lalu membuat polanya. Dan untuk bentuknya mungkin masih sama aja seperti sebelumnya ya. Aku tambahkan dua peti dan juga hopper di belakangnya. Lalu dua pintu jebakan di atasnya. Lalu ditambahkan air dan lava untuk mekanismenya. Dan selanjutnya aku tambahkan dekorasi lainnya. Dan juga aku tutup bagian atapnya. Dan akhirnya cobblestone farm rune sudah jadi. Setelah itu aku kembali memberi makan hewan ternak. Dan disini juga pohon-pohonku mulai tumbuh. Jadi aku mencoba mengumpulkan kayu lagi. Lalu setelah itu gak lupa aku mengumpulkan cobblestone juga. Selanjutnya akhirnya ladangku juga ada sebagian yang panen. Tapi pada saat panen tiba-tiba muncul penampakan si Jamal. Aku pun mencoba melawannya. Tapi anehnya disini aku ngeliat ketuahnya deh. Parah banget ya ketua yang tidak bertanggung jawab menumbalkan bawahannya coba. Setelah itu aku lanjut panen lagi sambil memperluas petanianku. Jadi selanjutnya aku masih melakukan hal yang sama. Dan biar lebih cepat aku buat tuhan yang lebih besar. Bahkan malah lebih gampang farming kayunya. Dari ke-19 aku pun mulai merapikan lahan untuk pembuatan rumah pertamaku. Hari ke-24 akhirnya rumahku udah jadi beserta interiornya. Disini aku membuat tempat meramu dan juga tempat airnya. Lalu ada juga tempat pembakaran dan aku juga ini gak tau buat apa tapi ini juga bagian pembakaran sih. Di lantai atas ada ruang tamu tapi siapa juga yang mau mampir. Aku juga membuat storage room seperti ini. Dan yang terakhir disini ada kamar tidur berserta perlapiannya. Biar menambah kehangatan di dunia yang dingin ini ya kan. Setelah itu aku memindahkan semua barangku ke penyimpanan yang baru. Aku juga membuat tempat tanaman hias di luar sini. Selanjutnya aku mengerjukan pertanianku lagi. Memberi makan hewan ternak. Dan juga mengumpulkan kayu untuk masa depan. Lalu aku melihat ladangku yang cukup memprihatinkan. Jadi disini aku berniat untuk memindahkan dan memperluas ladangku. Aku pun kembali mengumpulkan cobblestone. Setelah cukup aku langsung membuat pola pembatas untuk ladangku. Karena kalian bisa lihat sendiri lahannya itu curam banget ya. Dan disini aku gak bakalan buat farmnya itu sampai bawah. Buat apa juga kegedean. Ya jadinya disini aku berencana untuk membuat lahan buatan. Dan ketika polanya udah jadi aku pun langsung merapikan lahannya. Selamat menikmati. Hari ke-32. Akhirnya ladangku udah jadi. Tapi kalian bisa lihat sendiri belum penuh semuanya. Karena kita kekurangan biji kentang dan wortel. Lalu aku pun memindahkan ladang yang sebelumnya ke tempat yang baru. Lalu dilanjut dengan membuat jalan. Dan selanjutnya aku berencana untuk membuat kanang hewan yang baru. Karena kanang ini gak ada atapnya ya. Kasian banget kehujanan. Sebelum itu karena disini lavanya lagi nganggur. Aku pun mencoba membuat ruangan untuk lava farm. Karena disini juga aku masih punya beberapa dripstone yang gak kepake. Setelah itu aku melakukan seleksi alam kepada hewan ternakku. Lalu aku sisakan satu pasang. Tapi kayaknya ini bambang dan bambang ya. Salah ya ampun dah. Aku pun langsung membawa mereka ke basement rumahku sebagai rumah sementaranya. Selanjutnya aku mulai merapikan lahannya untuk pembuatan kandang yang baru. Disini aku buat ukurannya lebih besar. Dan untuk desainnya aku buat menyerupai barn seperti biasa. Coba disini aku tambahkan dekorasi-dekorasi lainnya seperti tempat air. Dan juga tempat jerami. Lalu aku gak sadar ternyata si abang mampir ke desaku. Tapi karena cuma jual yang abal-abal jadi aku palak aja deh talinya. Setelah itu seperti biasa disini aku mau menambahkan hewan lagi yaitu sapi. Karena lumayan banget kulitnya untuk membuat buku nanti. Dan disini juga aku baru ingat sampai hari ini aku belum menemukan tebu. Ya kayaknya disini aku udah terlambat banget sih. Lalu aku menemukan seekor kelinci. Tapi karena belum ada kandangnya jadi aku simpan di luar aja biar sambil ngeronda ya kan. Di hari ke-36 aku pun mulai melakukan petualangan ke luar gunung. Di luar sana aku menemukan gua yang baru yang lebih besar. Dan gak jauh dari situ aku udah nemuin sapi lagi bahkan ada kuda juga disana. Aku pun langsung mengirim mereka menggunakan gandung. Tapi di tengah jalan aku beberapa kali masuk kena salju hisap yang merosakkan. Dan alhasil aku cuma berhasil membawa pulang tiga sapi aja. Setelah itu aku pun kembali ke gua yang ada di luar gunung. Dan ternyata gua itu dangkal dan cuma dihuni driftstorm aja. Lalu aku berkelana lagi untuk mencari tebu. Gak jauh-jauh akhirnya aku menemukan perairan dan juga ada tebu disana. Yang meskipun cuma ada dua tapi gak apa-apa lah ya yang penting ada. Selanjutnya aku masih mau beberapa tulang jadi kepumpulkan beberapa pemakanan. Lalu aku menemukan sebuah gua yang memiliki dua lubang. Ini epic banget parah karena bentuknya itu rapi banget. Aku pun mencoba masuk dan seperti biasa aku harus berpapasan dulu dengan makhluk-makhluk yang merosakkan. Aku juga pasang ober di setiap jalan biar gak tersesat. Dan mainin ore yang ada disana. Lalu aku mencoba turun ke area yang lebih dalam. Dan sebuah biasa kita ketemu lagi sama Skog. Tapi masih aman lah ya soalnya cuma dikit. Setelah itu aku pun mainin lagi. Dan sekarang disini sebuah biasa aku mau jadi penimbun diamond sebelum aku menempatkan fortune. Biar dapet lebih banyak ya kan. Bahkan lagi-lagi aku dapet dungeon zombie dong. Padahal pengennya dungeon skeleton luman. Lalu aku gak sadar ternyata aku gak bawa kayu sama sekali. Jadi di hari ke-42 ini aku kembali ke atas dulu untuk menabang kayu karena peralatan ku udah habis. Sekalian aku bakal semua ore yang aku dapatkan. Sambil menunggu aku berencana untuk pulang dulu. Tapi di perjalanan aku dipalak oleh si jaman luman. Kita pun gebuk-gebuk berjamaah. Dan akhirnya aku dapet raid deh. Sampai di rumah aku pun langsung membuat pickaxe diamond pertamaku dan peralatan pendukung lainnya. Gak lupa aku juga tanam tebu di tempat yang siadanya. Lalu pada saat aku kembali memakai jalan yang berbeda, aku malah menemukan rainet portal dong. Isi chestnya juga lumayan. Aku mendapatkan cangkul shield torch. Setelah itu aku pun mengambil semua barang-barangku dan langsung kembali ke dalam gua. Di dalam gua, hal pertama yang aku lakukan adalah mengambil beberapa blok obsidian. Lalu mencoba mainin lagi. Lalu menyegal si bocacepu dan membuli kawan-kawannya. Dan karena barang-barangku penuh, aku juga simpan sementara di chest dungeon. Setelah itu aku beruntung banget karena aku menemukan NCNCT-nya. Aku pun mencoba mengendap-ngendap untuk menjelajahi ruangannya. Aku juga mengambil beberapa wall lagi karena takutnya kurang. Lalu untuk mengambil chestnya, aku pun mengurung diri memakai wall biar gak ketahuan. Ya, disini malesin banget karena prosesnya jadi lama banget. Bahkan sesekali aku ketahuan sama si cepu ini. Tapi alhasil aku bisa mendapatkan barang-barang yang berharga terutama buku. Jadi kita gak usah nungguin dulu tembunya tumbuh. Dan terakhir akhirnya aku ketemu sama si warden. Disini aku panik banget karena kadang-kadang dia tau aku ada dimana. Tapi untungnya aku masih bisa keluar. Setelah itu aku sempatkan untuk mencoba cangkul baruku di tempat yang berbeda. Dan ini satisfying banget ya temen-temen. Hari ke-54, aku kembali ke atas karena inventariku penuh. Disana juga aku menyenangkan kuda dulu karena bulat-baliknya biar lebih cepet ya. Lalu aku tambahkan jirah dan juga saddle. Dan akhirnya aku punya kuda pertama aku. Saat di rumah, aku pun menyimpan semua barang-barangku. Lalu mencoba membuat rak buku. Tapi kayaknya masih kurang deh. Bahkan sampai sekarang ini tebung gak tumbuh-tumbuh loh. Kayaknya kurang gigi kali ya. Tubuh itu ke atas bukan ke samping woy. Kesokan harinya aku kembali ke gua karena barang-barangku masih disana. Nah, dan disana malah makin banyak tukang petasan dong. Kayak ada besar malam aja disini ya. Setelah itu aku malah nyasar ke ruangan gue yang lain. Dan memang arah jika anak soleh ya. Aku dapet lebih banyak diamond disana. Lalu aku kembali ke Insane City untuk mengambil beberapa buku lagi dan chest yang ada disana. Tapi akhirnya aku malah kebablasan maling semuanya ya. Lalu disitu aku worrying banget karena dari tadi jalannya bungkuk terus kayak udah tua. Jadi aku pun coba ngerusul disana untuk bangunin si Warden. Dan akhirnya yang terakhir si Warden muncul juga. Disitu dia deket banget munculnya tapi tetep aja dia gak bisa liat aku. Lalu aku pun coba tembak dia biar tambah gereget ya kan. Dan beneran ngejar dong ya ampun panik banget. Tapi untungnya aku masih bisa keluar dan anehnya dia gak keliatan lagi tuh. Nyangkut kali ya. Dan karena itu tugas kita jadi gagal lagi karena inventory kepenuh lagi. Jadi disini aku harus bolak balik. Aku kembali ke rumah dulu untuk simpan barang-barang. Lalu kembali ke gue lagi untuk ambil barang sisanya. Aduh bolak balik. Dan sampai di rumah aku langsung buat rak buku dan akhirnya udah cukup. Sekalian aku juga membuat enchanting table-nya. Dan setelah itu aku berencana untuk membuat enchanting room. Tapi sebelumnya itu aku memperimakan dulu hewan pertenakanku. Dan juga mengumpulkan lagi kayunya. Ketika semuanya udah terkumpul aku pun mulai membuat bangunannya. Di hari ke-72, akhirnya enchanting room pun sudah jadi simpel seperti ini. Gak lupa aku buat jalannya juga. Dan langsung membuat mekanisme enchanting table-nya. Lalu aku coba mendoakan beliungku. Dan aku belum dapet fortune dong. Disitu aku coba membuat greenstone untuk resep beliungnya. Dan untuk kedua kalinya, aku gak dapet juga dong. Ini sama banget efeknya kayak yang tadi. Ya ampun, kenapa sih Garena? Terus aku dapet yang lebih bagus tapi tetep aja gak ada fortune-nya ya ampun. Tapi akhirnya disitu aku dapet bocoran fortune dari beliung besi. Dan ya disitu XP ku gak cukup. Aku pun mencoba pergi ke gua untuk mendapatkan XP dari mob. Dan juga mainin batu bara disana. Bahkan disana aku juga dapet dungeon spider. Langsung ku coba dan akhirnya aku coba bisa dapet fortune 3 dari beliung besi. Lalu ku perbagikan menggunakan paron. Dan akhirnya waktu panen pun dimulai. Aku pun kembali ke dalam gua untuk mengambil simpanan diamondku. Lalu sekalian aku juga mainin lagi. Saking senengnya aku juga sempet-sempetin ngebully secepu ini. Bahkan aku hancurin markasnya karena terlalu satisfyingnya. Dan actionnya juga lumayan banget. Warden pasti menangis melihat ini ya. Hari ke-79, aku pun kembali ke rumah. Disana aku langsung membuat full set armor diamond. Lalu mendoakan semua armor dan peralatan yang terbuat dari diamond tadi. Dan akhirnya aku siap membantai ender dragon. Sebelum itu aku mencoba panen dulu karena aku lupa. Ladang kentangku masih ada yang kosong kayak gini ya. Gak keliatan lho. Lalu di hari ke-81, aku berniat untuk pergi ke nether. Karena bahan-bahan untuk pergi ke dn juga ada disana ya. Disini aku buat portalnya di dalam sebuah buah buatan. Lalu aku coba masuk terlebih dahulu dan pas banget. Aku disepawan di crimson forest. Disana aku pun mengambil beberapa bahan untuk menambah dekorasi nether di bagian portalnya. Dan akhirnya udah jadi seperti ini. Setelah itu aku pun mencoba masuk ke nether. Dan gak jauh dari portal, aku nemuin piglin yang lagi nongkrong. Langsung ngukurung dia untuk dijadikan sebagai bahan gaca. Gak lama dari situ, aku berhasil menawarkan beberapa barang yang bagus terutama ramuan ini. Tapi kayaknya tadi aku hilang beberapa emas ya. Karena tadi harusnya itu masih ada beberapa lagi. Tiba-tiba langsung hilang, gak tuh kenapa dah. Mungkin ada waktu dropnya di clear kali ya. Dan bisa jadi si babi ini korupsi parah banget ya. Dasar babi ya ampun, pantas aja masuk neraka coba. Setelah itu aku pun melanjutkan beberapa tulang mencari warp forest. Dan aku malah dapet bioma yang abal-abal kayak gini, ini apa banget dah. Lalu aku pun melanjutkan perjalanan lagi. Dan akhirnya, aku menemukan sebuah fortress. Seperti biasa, langsung keterobos untuk masuk ke dalam. Dan yang didapet disini cuma barang-barang yang merosahkan ya. Lalu aku juga menemukan spawner blast yang tertutup. Aku minum ramuan dulu dan langsung farming blazeron. Setelah terkumpul, aku pun kembali menelusuri fortress. Sampai-sampai aku keluar di bioma basalt yang deket banget sama warp forest. Aku pun langsung membuat ruangan setinggi 2 blok. Lalu menyapa para enderman untuk mendapatkan enderpeelnya. Setelah semuanya cukup, aku pun kembali. Dan di perjalanan, aku malah dihadang si gas untuk bermain volley dong. Tapi akhirnya aku menang juga. Hari ke-86, aku udah siap untuk berpatualan mencari stronghold. Aku pun mencoba mengikuti arah ender eye. Dan ketika sampai di lautan, aku baru sadar. Ternyata helmku masih ketinggalan di nether loh. Masih pake helm emas ya. Daripada balik lagi, jadi aku terusin aja sampai akhirnya aku dapet tempat yang dituju. Aku coba gali ke bawah sampai menemukan strongholdnya. Lalu muter-muter dikit dan gak jauh dari situ, aku langsung dapet portalnya. Dan disini pas banget untung aja ender eye-nya yang ke-12 gak hancur loh. Kalau hancur males banget ya. Lalu aku pun masuk ke dalam portal dan sampai di dunia lain. Disana aku langsung menghancurkan semua ender klistalnya. Dan langsung gebuk-gebuk si ender dragon. Tapi disitu aku hampir mati karena damage-nya sakit banget parah. Apalagi enderman ini merosakan banget, menganggung mulu ya. Aku coba terus gebuk-gebuk dan beberapa kali juga aku sekarat. Aku coba tembak dengan penas mara. Dan akhirnya ender dragon bisa ditaklukkan. Dan disini aku tiba-tiba jadi ingat mas Delu ya. Karena biasanya abis ini kita langsung rebutan xp kayak gitu. Tapi sekarang gak ada malah jadi sepi kayak gini. Lalu gak lupa aku juga mengambil telurnya. Dan setelah itu aku berniat untuk mencari Elytra. Karena waktu 100 hari masih banyak juga ya. Daripada gaput ya kan. Aku pun mengumpulkan beberapa blok untuk membuat jalan antar pulau. Dan disini aku coba lurus aja biar gak terlalu pusing mikirin jalan. Lalu aku kumpulin blok lagi. Buat jalan setapak lagi. Dan akhirnya setelah lumayan jauh berjalan. Aku menemukan kapal lautnya playing Dutchman. Disitu aku pun seneng banget karena biasanya monumen pertama itu sering gak ada perahunya. Aku pun langsung naik ke atas pakai blok dan dibantu oleh Salker juga. Oke terima kasih Salker. Aku pun langsung masuk ke dalam dan mengambil ramuan. Mengalahkan penjaganya. Dan akhirnya aku mendapatkan Elytra pertamaku. Lalu disitu aku nyesel banget buka chest yang ada disini. Ini parah banget isinya apaan dah. Setelah itu aku mencoba mengambil kepala naganya. Tapi disitu aku gak sadar bahwa inventoriku penuh. Dan alhasil dia jatuh ke bawah. Disitu aku baru mikir kenapa tadi gak pasang blok dulu coba ya. Ya ampun telat dah. Setelah itu aku kembali lagi untuk pulang. Dan gak lupa untuk berpamitan kepada Enderman. Di hari ke-92, akhirnya aku sampai di rumah. Disana aku langsung habisin XP ku untuk enchant buku. Dan lumayan juga bisa upgrade peralatanku. Lalu aku panen tepuk penamaku untuk membuat file box. Dan langsung test drive untuk mengelilingi gunung yang ada disini. Lalu aku juga memperbaiki rumahku memakai batu halus biar belas teran kayak gini ya kan. Dan membuat pencahayaan di sekitar ladangku. Kesokan harinya aku mencoba keliling daerah luar gunung. Dan ternyata aku menemukan village lagi padahal deket banget loh ini. Seru ya sah, aku membawa oleh-oleh dari desa itu. Lalu mengambil action figure. Dan disana juga aku menemukan seekor kucing. Kebetulan disitu ada tukang ikan. Jadi aku pun meminjam beberapa ikan untuk menjenakan kucingnya. Dan akhirnya aku dapat teman maru dan juga langsung menjadikan maskot di rumahku. Hari ke-95, aku berniat untuk mengalahkan warden. Kebetulan aku hilang di area pegunungan dan pasti di bawahnya banyak banget ancient city. Kucoba cari sebuah gua. Tapi seberbiasa guanya itu pendek banget. Jadi langsung aja kucoba membuat lubang menuju perut bumi. Dan ternyata benar, aku langsung keluar di ancient city. Aku pun langsung menyegel si cepu dan membuat area untuk pasukanku. Lalu aku kembali ke atas dulu untuk mengambil bahan-bahannya. Dan pada saat semuanya udah terkumpul, aku pun mulai menyiapkan semuanya dan mulai membuat pasukanku. Setelah itu langsung kubangunkan si cepu dan akhirnya keluar juga si warden. Oh, gitu dia. Langsung aja kugiring dia menggunakan suara menuju pasukanku. Dan setelah itu pemulianku dimulai. Dan akhirnya pasukanku berhasil mengalahkan warden. Easy banget, parah ya. Dikeroyok air golem. Lalu setelah itu aku pun kembali ke rumah untuk rebahan. Dan sampai lah di hari ke-100. Aku pun mengubankan lagu kebangsaan kota ini yang sangat merosakan. Ya, pokoknya happy ending ya, teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.